Mas Ferry, kenapa menurut Anda sendiri kemudian figur Jokowi ini yang kemudian dikaitkan dengan Keesan Pangarap sebagai Ketua Umum PSI yang Anda katakan tadi, ada unsur nepotismenya di situ kemudian tidak mampu membuat partai ini melewati 4% apakah kemudian publik juga menilai nepotisme itu menjadi salah satu faktor supaya kemudian tidak memilih PSI? Ya, saya tidak tahu ya yang jelas kan dari awal PSI tidak dianggap sebagai partai yang mampu menembus parlemen nah oleh karena itu PSI memilih anak presiden berharap bantuan logika profesional partai saja dilanggar oleh PSI untuk bisa berupaya menembus parlemen jadi bagi saya ini bukan partai profesional ya layaknya partai-partai yang lain tidak hanya PSI yang tidak profesional tetapi PSI adalah partai yang tidak akan berkembang oleh karena itu oleh pilihan mereka memastikan ruang nepotisme dengan memilih anak presiden yang kalau dilihat juga tidak memenuhi syarat sebagai kader ya tiba-tiba menjadi ketua saja padahal mestinya sebagai kader harus berupaya bersusah payah dulu untuk kemudian bisa menjadi ketua nah ini kalau mekanisme demokrasi internal partai tidak dilewati oleh seseorang tentu ada kepentingan lainnya yang berkaitan dengan upaya memposisikan anak presiden di tampu kekuasaan partai hanya saja sayang saya tidak melihat ruang profesional itu berimbas kepada ruang elektoral jadi publik bisa saja tidak memilih dan konteks ini mereka akhirnya menempuh jalan-jalan alternatif ya yang buruk secara politik dengan mengupayakan ruang lain agar bisa tembus 4 persen oke baik jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton